Kintamani sebagai channel pembelajaran uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno. Pada video ini akan dibahas secara lengkap uang kertas masa penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelum Perang Dunia II, Jepang melakukan invasi ke banyak negara. Seperti Filipi, Malaysia, Burma, Oceania, Rusia, juga Indonesia. Setiap negara yang diinvasi diterbitkan uang kertas Jepang yang dikenal dengan nama Japanese Invasion Money atau JIN. Uang kertas untuk negara-negara yang diinvasi memiliki ciri seperti Malaysia dengan huruf M, pada prefiknya Filipina dengan huruf B, Oceania huruf O, termasuk Indonesia huruf S. Untuk alasan kenapa Indonesia menggunakan huruf S, ada banyak pendapat dan bila ingin mengetahui lebih detail alasannya, silahkan nonton di video Kintamani lainnya. Selama Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945, menerbitkan tiga jenis seri uang, yaitu Pertama, seri The Japan's Rejuring Kedua, seri Dainipong Daikoku Seihu Dan tiga, seri pemerintah Dainipong Pada video ini, khusus membahas yang nomor satu, yaitu seri The Japan's Rejuring Sedangkan dua seri lainnya dibahas pada video lain Kata Rejuring berarti pemerintah, sehingga The Japan's Rejuring berarti pemerintah Jepang Seri ini diterbitkan dengan nominal 1 cent tahun 1942, 5 cent, 10 cent, setengah golden, 1 golden, 5 golden, dan 10 golden tahun 1942 Nama The Japan's Rejuring sangat dipengaruhi oleh bahasa Belanda, dan satuannya pun masih menggunakan golden Hal ini, kemungkinan bertujuan agar masyarakat tidak terlalu merasakan perubahan yang mencolok Sekarang kita lihat nominal 1 cent tahun 1942, terdapat beberapa jenis yang sangat menentukan dengan harga Jenis yang pertama, huruf blok S yang disertai pecahan Dengan istilah lain, fractional block letter Fractional block letter 1 cent ini, menurut data terhadap huruf AA sampai dengan GX di bawah huruf S Jenis ini yang paling umum, dan harganya paling murah Kemudian jenis kedua disebut block letter yang terdiri dari dua huruf besar Menurut data, jenis block letter ini terdapat block letter SA sampai dengan SZ Nominal 1 cent jenis block letter ini, harganya lebih tinggi dari yang jenis fractional block letter Tapi untuk 5 cent, ada jenis lain yaitu numeral block letter yang tidak dijumpai di satu cent Yaitu block letter satu huruf diikuti dengan angka di belakangnya Menurut data, untuk fractional block letter 5 cent adalah huruf S di bawahnya huruf AA sampai dengan GX Sedangkan block letter 5 cent adalah SA sampai dengan SZ Dan untuk numeral block letter 5 cent adalah S1 sampai dengan S31 Urutan kelangkaan dan harganya sebagai berikut Untuk jenis fractional block letter merupakan jenis yang umum, dan paling murah harganya Tingkatan kedua adalah jenis block letter Dengan catatan, untuk pasangan huruf tertentu yang tergolong langkah tetap berharga relatif mahal Baik untuk 5 cent maupun 1 cent Kemudian tingkat diatasnya lagi adalah jenis numeral block letter Huruf disertai angka merupakan jenis yang paling jarang dibandingkan dua jenis lainnya Lebih-lebih untuk angka tertentu, tergolong langkah Menurut data, numeral block letter 5 cent terdapat S1 sampai dengan S31 Selanjutnya, nominal 10 cent Pada dasarnya sama dengan jenis-jenis 5 cent Baik untuk fractional block letter maupun block letter Hanya bedanya, untuk fractional block letter menurut data terdapat huruf AA sampai dengan EX di bawah huruf S Berlanjut ke setengah golden tahun 1942 Hanya mempunyai jenis block letter tapi terdapat dua kelompok jenis block letter Jenis yang umum adalah block letter SL Dan harga relatif murah Sedangkan kelompok block letter SA sampai dengan SK Harganya jauh di atas harga block letter SL Berlanjut ke satu golden, terdapat tiga jenis Yaitu yang pertama, dengan prefix SI dan SM Merupakan jenis yang umum Tapi prefix SM lebih jarang dibandingkan dengan prefix SI Sedangkan satu golden, jenis yang kedua adalah Block letter SB sampai dengan SH Keberadaannya jauh lebih jarang dibandingkan dengan block letter SI dan SM Dan untuk jenis yang ketiga adalah Satu golden dengan block letter dua huruf disertai enam angka Jenis ini tergolong langka dan harganya sangat mahal jauh di atas semua jenis yang ada Pada satu golden ini hanya terdapat block letter SA dan SB yang diikuti enam angka Berlanjut ke lima golden, pada dasarnya jenis yang ada sama dengan satu golden Block letter SG merupakan jenis yang umum Kemudian jenis kedua, block letter dua huruf SB sama dengan SF Jenis kedua ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan jenis block letter SG Ada pun jenis yang ketiga adalah block letter dua huruf disertai enam angka Seperti yang dijelaskan pada satu golden Menurut data, terdapat block letter SA dan SB diikuti enam angka Jenis ini tergolong sangat langka dan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis lainnya Berikutnya 10 golden Pada dasarnya sama dengan satu golden dan lima golden Yaitu block letter SI dan SL sebagai jenis yang umum Sedangkan jenis yang kedua, block letter SB sampai dengan SH Jenis ini lebih jarang dari block letter SI dan SL Ada pun jenis yang ketiga juga sama dengan satu golden dan lima golden Yaitu SA dan SB disertai dengan enam angka Sebagai tambahan, bahwa untuk nominal lima sen dan sepuluh sen, terdapat jenis yang tanpa prefik Ada kemungkinan proses pembuatannya tidak berlanjut Atau mungkin ada alasan lainnya Juga terdapat jenis spesimen atau mihong pada nominal satu sen sampai dengan sepuluh golden Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa uang kertas pendudukan Jepang terdapat tiga seri Dan untuk dua seri lainnya, yaitu seri Dainipong Teikoku Shaihu dan seri pemerintah Dainipong Terdapat pada video lainnya Demikian, semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih